100,6 Heartland Radio, Europe Family Station. Apa kabar Anda, Heartliner? Saya Jose Marwoto, senang sekali bisa menemani Anda dalam sajian program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah, program ini tentu menghadirkan inspirasi dan juga tokoh-tokoh narasumber yang akan memberikan kita pencerahan ya tentang bagaimana kita bisa mendampingi putra-putri kita yang dipercayakan kepada kita ya dalam hidup ini, sehingga mereka memiliki satu path, sesuatu jalan ke masa depan yang lebih baik daripada kita tentu saja. Nah, karena itu di kesempatan hari ini, edisi hari ini saya mengundang beberapa teman-teman ya yang akan hadir untuk berbincang-bincang dengan kita terkait dengan satu program, satu acara untuk putra-putri kita. Ya, topik yang akan kita berbincangkan ini sangat bermanfaat sekali, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan juga sifat yang mandiri dalam diri anak-anak kita. Di mana topik ini terinspirasi dari kondisi di era modern hari ini. Kita melihat nih hardliner ya, makin banyak anak-anak yang terlalu bergantung dengan babysitter atau mbaknya gitu ya, bahkan sampai beranjak dewasa. Mereka terbiasa diberikan bantuan dalam banyak hal di dalam hidupnya sampai-sampai memiliki kecenderungan yang ya malas, tidak termotivasi dan tidak percaya diri, itu muncul dalam diri mereka. Tentunya kita sebagai parents, sebagai orang tua, tidak inginkan anak-anak kita tidak mandiri. Jadi selama dua tahun ini kita sudah mengalami pandemi, dari anak-anak yang sebelumnya sekolah dari rumah, kini mereka sudah mulai kembali aktif di sekolah, tentunya ada tantangan baru yang dihadapi oleh kita sebagai orang tua. Sebagai seseorang yang aktif dalam dunia pendidikan, tentu kita bisa mendengar banyak anak didik dalam program I am gifted, itu yang mengalami transformasi, hingga mengukir banyak prestasi. Mereka bisa menentukan pilihan hidupnya secara mandiri, namun melihat kesuksesan anak-anak yang ikut dalam training ataupun juga program transformasi I am gifted camp, selalu ada yang bertanya, bener nggak sih cerita-cerita ini gitu ya? Mungkin satu aja dari seratus anak yang seperti itu hasilnya, itu kan kadang-kadang yang muncul dari kita ya, ketika mendengar, melihat testimoni-testimoni seperti itu. Nah, memangnya kenapa hasil lulusan I am gifted ini bisa berprestasi cemerlang? Anak-anak tersebut diajarkan untuk berpikir secara kritis dan mandiri dalam memilih jalan hidup mereka. Mereka diajarkan bahwa choices have consequences. Pilihan apapun akan memiliki konsekuensi yang penting nantinya. Nah, Heartliner bersama Jalan Maju Academy, official partner dari Adam Cool Learning Technologies Group Singapore, kita akan mengupas dan membahas bagaimana seorang anak dapat sukses dalam kehidupannya, bukan karena bakat atau keberuntungan. Rasa percaya diri dan juga keberanian untuk bertindak adalah faktor yang jauh lebih penting. Yuk cari tahu triks dan tipsnya melalui seminar gratis I am gifted. Dan saat ini saya bersama dengan Coach Ricky Suroso yang adalah seorang lead trainer dan juga program director dari GM Academy dan juga Ibu Raisa Bianda, seorang marketing dari Jalan Maju Academy. Dan juga telah hadir bersama saya ada Noval sebagai salah satu peserta yang pernah mengikuti program I am gifted. Nah, Jalan Maju Academy merupakan official partner dari Adam Cool Singapore di Indonesia melalui program I am gifted camp, 850 ribu remaja Asia, dan sudah lebih dari 27 ribu anak Indonesia telah mengalami life transformation dalam program ini. Karena itu ikuti seminar keluarga I am gifted pada hari Sabtu 12 November 2022 dari jam 2 sore sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya di Hotel Ozone di Ruang Nimbus 1 dan 2 di Pantai Indah Kapu, Jalan Pantai Utara Indah 3, yaitu tempatnya di depan rumah sakit pik. Anda bisa SMS atau WhatsApp ke 0877-8852-0752. Sekali lagi bisa kirim ke SMS atau WhatsApp ke 0877-8852-0752 dengan format hardline spasi nama orang tua dan spasi jumlah yang akan datang. Seminar ini untuk orang tua dan juga anak usia 9 sampai 19 tahun. Saya akan ngobrol dulu dengan Ibu Raisa yang sudah ada juga bersama kita. Bu Raisa. Halo, selamat pagi Pak Jose. Pagi. Nah, Bu Raisa ini ngobrol-ngobrol soal menumbuhkan kepercayaan diri pada anak-anak kita. Sebenarnya ceritanya bagaimana sih Bu Raisa? Oke, memang benar bahwa menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri anak selalu menjadi topik hangat pembicaraan di kalangan para orang tua. Memang masalah ini itu sudah ada sejak lama ya, sejak zaman dahulu mungkin dari masa-masa kita kecil pun banyak yang mengalami hal tersebut. Namun, mengapa sampai sekarang masih banyak dibicarakan? Hal ini karena menumbuhkan rasa percaya diri dalam anak itu memang tidak mudah. Seperti itu ya Pak Jose ya. Dan banyak faktor seperti mungkin lingkungan dalam keluarga, pertemanan di sekolahnya mereka. Itu tuh jadi faktor yang menentukan. Seperti itu. Dan saya tekankan bahwa memang sulit sekali untuk kita tuh bisa mengubah faktor eksternal. Eksternal tuh dalam arti di luar lingkung keluarga kita sendiri. Tapi faktor internal, artinya adalah keluarga kita sendiri tentunya sangat bisa memaksimalkan. Agar anak-anak kita ini bisa tumbuh di lingkungan yang membuat dia akhirnya merasa percaya diri. Dan mandiri, nyaman dengan dirinya sendiri. Dan ingat bahwa ini adalah proses yang bertahap gitu. Untuk perubahan yang permanen tentunya tidak instan. Nah, tadi Pak Jose juga sudah sempat singgung tentang I Am Gifted Camp. Jadi setelah berhasil membantu 850 ribu anak remaja di seluruh Asia sebelum kondisi pandemi terjadi. Dengan senang hati nih Pak Jose, hari ini saya umumkan kepada Hak Liner sekalian. Bahwa tahun ini program I Am Gifted Camp akan kembali hadir di Indonesia. Dan siap untuk mentransformasi lebih banyak anak remaja di Indonesia. Dan tentunya hari ini spesial sekali karena kita akan belajar banyak dari lead trainer kita yaitu Coach Ricky. Salah satu trainer favorit anak-anak dan keluarga ya pastinya. Tentang mendidik anak untuk tumbuh mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Seperti itu. Ya mungkin saya sekalian mengingatkan lagi buat para hardliner yang memiliki anak-anak usia 9 dan 19 tahun bisa mengikuti seminar keluarga I Am Gifted. Hari Sabtu 12 November untuk pendaftarannya bisa WhatsApp ke 0877-8852-0752 dengan format hardline. Sepasi nama orang tua, sepasi jumlah yang akan datang. Oke silahkan. Boleh kembali ke Pak Jose. Ya keren banget nih hardliner ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini ya untuk bisa membawa putra-putri Anda memiliki masa depan yang lebih baik. Saya mau ke Coach Ricky nih. Coach Ricky bagaimana caranya agar anak bisa memiliki rasa percaya diri dan tumbuh mandiri? Oke, terima kasih Pak Jose dan halo selamat pagi semua hardliner. Salam sehat semuanya ya. Untuk disini tadi pertanyaannya Raisa juga udah bilang yang namanya percaya diri. Sebetulnya percaya diri adalah isu sekarang yang kalau dilihat gak sekarang aja sih dari dulu juga ada dan sampai sekarang itu tuh isu di anak-anak generasi sekarang tuh yang namanya menimbulkan percaya diri tuh seperti apa. Nah kenapa percaya diri itu penting? Karena menurut saya itu penting sekali. Karena kedepannya mereka kalau mau masuk kuliah, kalau mereka masuk ke kantor, atau mereka ketemu teman, kan itu juga penting ya. Memilih teman yang positif, memilih jurusan yang baik, atau ke kantor juga harus ada percaya diri supaya istilahnya ya kan ada di luar sana istilahnya adalah Before people buy your brand, they need to buy you. Nah oleh karena itu kenapa percaya diri itu penting banget. Well pertama kita harus tanya ke diri sendiri dulu atau kita harus reflect kembali. Sebetulnya yang namanya kepercaya diri itu jatuhnya dimana sih? Dan asar usul sumbernya itu dimana? Itu yang paling penting. Ada dua hal di dalam sini yang menimbulkan yang namanya tidak percaya diri atau lost of confidence. Yang pertama adalah dengan kadang-kadang kita tuh suka takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Sama seperti anak-anak, sama seperti kayak adults. Jadi gak hanya anak-anak-anak, tapi adults juga takut untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidupnya mereka. Kalau dilihat hardliner semuanya ini, dunianya ini selalu berubah, ada perubahan. Dan there's a lot of changes dalam dunianya ini. Including ourselves. Jadi artinya adalah ntar kedepannya kita sendiri, anak-anaknya kita yang mereka sekarang ada di sekolah, mereka ngelakukan hal-hal yang baru. Dan kadang-kadang untuk anak-anak, mereka takut untuk hal-hal yang baru. Sesuatu yang baru keluar dari comfort zone-nya mereka, mereka tidak nyaman. Yang kedua adalah mereka feel a failure. Takut kan yang namanya kegagalan. Kenapa ini penting? Ya kegagalan selalu ada dalam hidupnya kita. Dan kenapa itu salah satu yang menghilangkan loss of confidence-nya kita? Karena dari dulu sampai sekarang kita paling takut banget kalau dijudge sama orang. Kalau dilihat sama orang. Kalau kita salah, ntar orang lain mikirkan kita seperti apa. Dan itu sebetulnya penting banget di dalam sini. Nah, kalau dibilang hal-hal yang baru, itu pasti teman-teman di sini udah tahu ya. Mau hal yang baru kayak, mau feel a failure kayak, tapi udah pasti itu ada satu, yang menurut saya satu konten yang namanya limiting belief. Dan limiting belief ini adalah, kalau boleh dibilang adalah salah satu kepercayaan atau keyakinan. Kalau saya bilang kepercayaan itu bukan yang namanya agama, tapi keyakinannya diri sendiri bahwa saya menaruhkan keyakinan ini ke dalam diri saya untuk mengasih tahu bahwa saya tidak bisa. Dan banyak orang ngerasa bahwa, masa sih saya punya limiting belief seperti ini? Sebetulnya semuanya ada. Kadang-kadang manusia itu kita, atau anak-anak kita selalu ngomong ke diri sendiri. Dan itu kita taruh dari dulu sampai sekarang. Contoh, saya tidak jago dengan presentasi. Dan saya tidak bisa sama, mungkin yang paling sering diomong ini ya, atau mungkin ini saya aja kali ya Pak Yose. Saya suka bilang, saya tidak jago di matematika. Dari dulu sampai sekarang saya tidak jago. Nah, itu yang namanya limiting belief. Karena kenapa apa yang saya sebutkan dulu sampai sekarang, atau apa yang saya pikirkan, itu sudah pasti bisa diubah. Dan itu bisa diubah in a way supaya sekarang saya bisa jago, atau sekarang saya bisa berani, atau sekarang saya bisa yakin apa yang saya lakukan. Nah, kalau dilihat limiting belief itu munculnya dari mana? Nah, ada keseberapa nih? Yang pertama adalah event tertentu di dalam hidupnya kita yang bisa memunculkan yang namanya limiting belief ini. Contoh, saya kasih contoh. Ada satu hari anak-anak mungkin, ada satu anak dia jago main bola. Dan pas dia jago main bola, gak tau gimana, long story very short, dia jatuh akhirnya cedera. Dan akhirnya cedera, dia munculkan yang namanya trauma. Pas dia munculkan yang namanya trauma, dan akhirnya dia tidak berani lagi untuk main sepak bola. Atau mungkin di dalam pertandingan sepak bolanya dia, dia pas udah di last minute shotnya dia, pas dia tendang tiba-tiba tidak masuk dengan golnya. Akhirnya teman-temannya pada bilang, ah gara-gara kamu akhirnya kita kalah. Dan akhirnya itu membuat satu limiting belief bahwa dia ke depannya mau melakukan sesuatu dan dia takut dalam kegagalannya itu. Dan akhirnya dia bilang sendiri, ah mendingan gak usah deh, atau mendingan saya gak lanjutin deh, atau mendingan saya gak usaha deh. Munculnya limiting belief seperti itu. Nah kalau dibilang ini bisa didorong motivasinya dengan siapa? Yes, yang orang utama yang pertama adalah pasti kalau ada anak yang punya limiting belief, orang tuanya adalah responsible dengan yang namanya beliefnya ini. Tapi kalau saya boleh bilang adalah gak hanya orang tuanya aja, memang benar salah satunya orang tuanya. Jadi kalau dilihat dari Jalan Maju Akademi dan Adam Kuhl Learning Technologies Group, that's why kebanyakan sekolah-sekolah di Jakarta selalu minta tolong kami untuk mengadakan in-house training di dalam sekolahnya. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu kalau dapat advice dari orang tuanya, mereka tuh ngerasa karena setiap hari ketemu, jadi mereka ngerasa, aduh gimana ya, itu lagi, itu lagi. Advaisenya dari orang tua lagi, jadi that's why saya selalu bilang kalau misalnya kita nge-guide anak-anak kalau kita nak kasih nilai atau memang kita ngasih sedikit satu ajaran, itu bagusnya jadi datangnya dari third party orang, berarti orang luar atau coach disebutnya atau trainer, dan itu lebih masuk kepada anak-anaknya. Dan lebih relevan mungkin ya, jadi masuk ke dalam pelajaran anaknya dan untuk hidupnya di masa depan, seperti itu. Demikian kalau orang tuanya yang bicara itu kadang-kadang, wah gak mau gak sampai gitu ya, tapi kalau orang lain, gurunya atau siapa, ini baru tuh didengarkan tuh, padahal hal yang sama udah kita ulang-ulang kan ya. Betul ya. Oke, menarik sekali nih hardliner perbincangan saya dengan coach Ricky ya, kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, bagaimana lantas solusinya untuk menghadapi rasa takut pada anak-anak kita. Karena itu untuk Anda, kami undang ya, untuk mengikuti seminar keluarga I'm Gifted untuk orang tua dan juga anak yang berusia 9 sampai 19 tahun, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, dari jam 2 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Pagian Barat. Tempatnya di Hotel Ozone, di Ruang Nimbus 1 dan 2, di Pantai Indah Kapuk, di Jalan Pantai Utara Indah 3, tempatnya di depan rumah sakit PIK ya. Anda bisa SMS atau WhatsApp ke 0877-8852-0752. Saya ulang 0877-8852-0752 dengan format nama hardline, kemudian nama orang tua ya, dan juga spasi jumlah yang akan datang. Sekali lagi formatnya hardline, spasi nama orang tua, lalu spasi jumlah yang akan datang. Seru nih, hardliner, bareng Coach Ricky, dan juga tadi ada Ibu Raisa ya, kita akan adakan satu seminar menarik ya, seminar keluarga nih ya, I'm Gifted pada hari Sabtu 12 November 2022, dari jam 2 sampai jam 4 sore. Silahkan Anda yang tertarik ya, saya harapkan, saya dorong juga sih untuk bergabung dalam program ini, karena nanti kita akan dengar deh. Apa sih dampak atau kekuatan dari seminar ini, ataupun juga training ini untuk putra-putri Anda? Silahkan SMS atau WhatsApp ke 0877-8852-0752. 0877-8852-0752, formatnya hardline, spasi nama orang tua, spasi jumlah yang akan datang. Oke, saya ke Coach Ricky. Coach, ini ngobrol-ngobrol ya, tadi Anda sudah sampaikan bahwa anak itu punya satu limiting belief ya, yang membatasi dia, aduh saya nggak bisa, saya pasti gagal, dan sebagainya. Bagaimana cara untuk melawan atau menghancurkan ketakutan-ketakutan itu dalam diri anak, Coach? Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan, yang namanya melakukan motivasi atau dorongan motivasi itu dari orang tua. Pasti hardliner disini semua mikir bahwa, oke gimana caranya, kalau memang kita, apa ya, orang tua adalah yang paling dekat kepada anaknya, gimana caranya sih step by stepnya? Saya akan sharing disini ada dua hal. Yang pertama adalah sebagai orang tua, kalau kita kasih dorongan sama motivasi, selalu ingat. Dan kebiasaan orang tua sendiri adalah, kalau kita kasih motivasi ke mereka, dan kita nyari solusi atau result, hasil yang wow banget. Dan menurut saya, hasilnya itu nggak harus wow banget. Artinya adalah yang pertama, praise for the little things they have. Artinya adalah, kalau mereka ada satu tanda kemajuan, atau sesuatu yang mereka melakukan yang positif, dikasih sedikit praise untuk itu di dalam mereka. Atau dibilang, bagus kak, wah luar biasa dong. Kak, you're awesome, atau seperti itu. Little praises itu akan menjadi, apa ya, praises yang besar di masa depan. Dan itu akan meningkatkan percaya dirinya mereka itu sendiri. Ingat ya, dengan dalam hidup itu, kadang-kadang kita selalu memikirkan, atau kita punya ekspektasi dengan sesuatu terjadi yang wow banget. Atau anak ini ngelakuin sesuatu yang besar sekali perubahannya itu. Nggak harus besar. Hal yang kecil, contoh hari ini dia bangun sendiri. Kasih praise, bilang keren kak hari ini, nggak dibangunin. Atau dia mungkin beresin kamarnya sendiri, keren kak. Atau nilai yang tadinya C+, dia menjadi B, walaupun nggak A gitu. Tapi tetap harus punya. Tetap harus dipuci ya. Tetap harus dipuci juga. Karena pujian ini menurut saya, walaupun langkah-langkah kecil, itu akan menjadi rasa percaya diri yang sangat besar di masa depannya anak ini. Kalau yang kedua, salah satu, apa ya, kami di dalam I'm Gifted Camp-nya ini, 4 hari 3 malam, kita punya 27 nilai, atau tidak 27 prinsip atau values yang kita kasih ke anaknya ini. Nah, salah satu prinsipnya itu masuknya ke dalam satu kalimat ini yang saya selalu pegang. Dan menurut saya, ntar juga Noval, pesertanya kami yang ikut I'm Gifted-nya ini juga pasti dia pegang dalam hidupnya dia dan nggak pernah hilang. Dan itu adalah yang ini, namanya, if I can't, then I must. Artinya adalah, kalau saya tidak bisa, saya harus. Heartliners yang disini banyak ya, yang selalu dalam hidupnya kita ngerasa bahwa, oh itu nggak bisa, ini nggak bisa. Tapi di dalam I'm Gifted, So Are You Camp-nya ini, kita punya satu line yang namanya if I can't, then I must. Kalau saya tidak bisa, pasti ada jalan keluarnya. By the way, kalau tahu yang namanya Henry Ford, Henry Ford ini pernah mengatakan bahwa, otaknya kita itu saking kuatnya, kalau saya bilang tidak bisa, dan saya tidak bisa. Kalau saya bilang bisa, pasti hasilnya bisa. Oleh karena itu, saya selalu bilang ke anak-anak atau peserta yang datang, atau my students yang datang, saya selalu bilang bahwa, whatever you say, apapun yang kamu katakan, pertama kali dalam pikirannya kamu, atau dalam mindset-nya kamu, itu selalu benar. Di antara nggak bisa, atau bisa. Jadi, milihlah langkah yang pertama untuk bilang, saya bisa. Bahkan saya tidak tahu caranya seperti apa, tapi otaknya saya akan cari jalan keluar untuk saya bisa. Dan menurut saya itu luar biasa banget ya. Dan di dalam I'm Gifted Camp ini, juga nggak hanya dua ini aja yang bisa membantu confident level-nya kita. Yang berikutnya adalah, yang namanya goal setting dan time management. Kenapa goal setting sama time management ini, deket banget dengan yang namanya confident level, karena anak-anak zaman sekarang itu kalau ditanya, Kak, ntar ke depannya mau jadi apa? Selalu jawabnya gitu ya Pak Biasanya, tergantung. Ntar kalau dia, tergantung apa? Tergantung, Coach Wiki, ntar nilainya dapatnya berapa, gitu. Terus kalau saya bilang, oh kalau nilainya ntar bagus, kamu mau ke mana? Tergantung, dia bilang. Tergantung lagi. Tergantung apa? Ya tergantung, ntar saya bisa bahasa Inggris atau nggak. Kalau saya bisa bahasa Inggris, saya ke luar negeri. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, saya ke dalam negeri. Terus saya bilang, bahasa Inggris belajar satu bulan, udah pasti bisa ya. And the sky, and the sky, and the war, the war itu pasti gampang, saya bilang. Berarti kalau bisa ntar bahasa Inggrisnya, kamu kira-kira mau ngambil jurusan apa? Jawabannya, ya tergantung, Coach Wiki katanya. Semuanya digantung ya, semuanya digantung. Kenapa saya bilang ini? Karena memang generation sekarang tuh, ke depannya mereka masih mikir, seperti kayak lagu lah. Kayak Sarah, Sarah, whatever will be, will be, gitu ya. Saya ngikutin flow-nya aja. Tapi di dalam camp I'm Gifted ini, kami selalu ajarkan ke semua persetak, bahwa dalam hidup itu, kita harus pegang genggam dengan pasti, kita mau tujuannya kita kemana. Maksud saya bukan kita mau, terus langsung terjadi, tapi di campnya ini ngajarkan bahwa, kalau kita mau jadi something, let's say pilot, mau jadi lawyer, mau jadi dokter, tapi at least dari sekarang, saya udah ada tujuannya saya. Saya udah tahu arahnya saya mau kemana. Dan itu yang membuat saya bangun setiap hari, dan ngerasa excited untuk saya bangun, dan saya melakukan sesuatu yang lebih dekat kepada tujuannya saya. Yang berikutnya yang namanya time management. Kenapa time management ini penting? Pasti hardliner, semuanya di sini tahu, yang namanya anak zaman sekarang, tidak jauh dari gadget, betul ya Pak Yose? Tidak jauh dari gadget. Kalau dibilang sesuatu untuk, Kak, ditaruh dong gadgetnya, sebentar. Minecraftnya, sebentar. Mobile legendnya, sebentar. tapi di campnya ini bukan mengajarkan anak-anak ini untuk tidak main game. Karena menurut saya main game itu penting. Karena itu mengolah yang namanya creativity di dalam otaknya kita. Jadi artinya kalau main game itu oke, dan apa yang saya lakukan dong? Pasti hardliner semuanya nanya, aduh saya udah pusing, udah teriak setiap kali untuk berhenti main game, tapi tetap aja main game. Pertanyaan sekarang adalah, anak-anak ini zaman sekarang, harus tahu gimana caranya untuk mengatur waktu. Main game boleh, tapi ada saatnya untuk saya serius, untuk bikin PR, bikin project, bikin tugas sekolah, tapi ada saatnya juga saya boleh main game, semaunya saya. Dan oleh karena itu time management itu penting sekali. Saya selalu bilang satu rumus di dalam Ungifted Campnya ini, rumusnya adalah gampang. Kalau saya belajar 30 menit, berarti saya main game-nya itu 3 menit. Kalau saya belajarnya 1 jam, berarti saya main game-nya itu 10 menit. Kalau saya belajarnya 3 jam, berarti saya main game-nya itu 30 menit. Bukan main game-nya 3 jam, tapi belajarnya 30 menit ya. Jadi semuanya. Jadi itu yang disebutnya, namanya time management. Dan anak-anak yang habis keluar dari Ungifted Campnya ini, kebanyakan orang tuanya selalu bilang bahwa, wah Ricky sekarang anak saya gak harus disuruh, tapi mereka udah langsung, udah tau ini waktunya belajar. Jadi game-nya ditaruh di samping. Tapi kalau waktunya untuk main game, mereka langsung main game-nya. Dan itu boleh. Itulah yang kami ajarkan di dalam campnya ini. Kenapa? Karena dalam hidup ini Pak Yose, kita selalu bilang, pilihan itu udah pasti ada hasilnya. Kalau di dalam campnya itu disebutnya adalah, choices have consequences. Dan oleh karena itu, saya selalu bilang ke semua studentnya saya adalah, pilihlah choice yang baik sekarang, dan itu akan menghasilkan yang lebih positif di masa depan. Oleh karena itu, choices have consequences. Choose the right choice now, it will give you the right result in the future. So, kalau gitu hardliner semuanya yang ada disini, mommy and daddy sama anaknya, yuk kita datang ke dalam seminarnya ini sama saya, dan saya akan jelaskan gambarannya seperti apa campnya ini sendiri di dalam 2 jamnya ini. Di dalam itu, mommy, daddy sama anaknya akan lebih mengenal sesama, dan ada games-nya juga di dalamnya. Dan ada gambar-gambar, ada video-video dari campnya ini sendiri, dan mommy, daddy nanti bisa ngeliat. Sebagai gambaran, campnya itu seperti apa. Ternyata anak-anak kita akan diajari dengan berbagai macam, apa, keterampilan mental seperti itu ya, mungkin istilah saya ya. Karena dia diajari soal goal setting, time management, ini adalah sesuatu yang dari kecil ketika itu sudah dipraktekkan, ya kita membayangkan lah, masa depannya seperti apa gitu ya. Karena itu ikuti seminar keluarga, I am gifted, untuk orang tua dan anak usia 9 sampai 19 tahun, pada hari Sabtu 12 November 2022, jam 2 sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya di Hotel Ozone, di Ruang Nimbus 1 dan 2, di Pantai Indah Kapo, Jalan Pantai Utara Indah 3, tempatnya di depan Rumah Sakit Pik. Jadi Anda bisa SMS atau WhatsApp ke 0877-8852-0752. 0877-8852-0752 dengan format hardline, sepasi nama orang tua, lalu sepasi jumlah yang akan datang. Nah, Coach Riki nih denger-dengar, kita nih kedatangan juga, salah satu alumni ya, dari program I'm Gifted ini. Mungkin Coach Riki bisa kenalin nih. Betul Pak Yusnya. Jadi hardliner hari ini, ada pesertanya kami yang udah ikut I'm Gifted Camp. Beliau ini namanya Noval, Noval itu ikut I'm Gifted Camp, 4 hari, 3 malam. Noval ini luar biasa banget, pas dia ikut, mungkin pertamanya dia akan cerita ntar ya, gimana dia bisa ikut di dalam I'm Gifted Camp ini. Tapi sebetulnya yang saya mau kasih tau adalah, Noval itu dapet sebanyak banget di dalam I'm Gifted Camp ini. Sampai Noval balik lagi untuk menjadi coach. Sampai Noval balik lagi untuk menjadi senior coach di dalam Adam Ku dan JMA-nya ini. Senior coach itu, kalau teman hardliner di sini mau tau, bahwa senior coach itu adalah fasilitator yang ngebantu anak-anak di camp I'm Gifted ini. Yuk kita langsung yuk ke dalam sini yang namanya Coach Noval. Coach Noval, Halo. Halo Coach Riki, apa kabar Coach Riki? Sehat selalu, Coach Noval. Coach Noval sehat? Ya, sehat Alhamdulillah. Mungkin aku kenalin diri dulu kali ya, untuk semua teman-teman dari Radio Hardliners yang ada di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku, nama saya Noval, nama panjang saya Noval Ahmad, dan saya saat ini berumur 23 tahun. Bentar lagi, beberapa minggu lagi, saya akan menjadi umur 24 tahun. Jadi masih lumayan mudah banget. Saya itu, waktu itu didaftarin I'm Gifted Camp oleh Adam Ku itu tahun 2013. Tahun 2013 didaftarin, jadi itu umur saya baru 15 tahun. 14 going to 15. 14 naik ke 15 tahun. Dan itu dipaksa banget sama orang tua. Mungkin boleh ya, apa, aku untuk sharing sama teman-teman Heartliners, Pak Jose, Coach Riki, sama Kak Raisa. Jadi backgroundnya aku itu, dulu waktu aku masih SD, I used to be a person who got bullied a lot. Jadi dari kecil, aku sering banget dibully sama teman-teman sekolah. Karena memang, ayah aku itu, ada keturunan Arab, jadi aku selalu diledekin kayak, hey Arabian boy, come here. Terus, aduh suka diledek-ledekin banget deh, dari kecil SD, sampai dari kelas 1, kelas 2 mulainya. Kelas 2, 3, 4, sampai kelas 5, aku pindah sekolah akhirnya, karena aku udah nangis-nangis, nggak kuat. Dan jujur pas pindah, aku juga tetap dibully sama teman-teman sekolahnya. Dan akhirnya, itu membuat aku, jadi pribadi yang, takut untuk muncul. Bahkan, untuk ke sekolah aja, aku suka takut banget. Kadang-kadang aku suka pura-pura sakit. Aku nggak mau ke sekolah. Dan akhirnya, aku pesimis banget. Aku nggak confident nilai. Aku juga akhirnya jadi hancur. Karena bener-bener bagi aku, school is not good. Karena environment di sekolah itu, bener-bener nggak membantu aku. Sampai akhirnya SMP kelas 3 itu ya, SMP kelas 3, aku didaftarin sama mama, sama papa, secara dipaksa, katanya, kamu ikut program ini, biar kamu jadi orang yang confidence. Terus bilang, hah, kenapa? Aku bilang, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Aku selalu bilang, nggak mau. Sampai akhirnya, tiba-tiba, aku ingat banget bulan Juni, karena kan biasanya pas lagi liburan sekolah ya, I'm Gifted Camp ini. Bulan Juni, aku dibilang sama mama, papa, yuk kita liburan ke Bandung, sama sekeluarga semuanya. Pagi-pagi kita berangkat, masih tidur tuh aku ya di mobil, pas udah nyampe hotelnya, mama, papa aku suruh, Nufal turun, kamu bawa koper kamu duluan. Pas aku bawa, kelas 3 SMP waktu itu, aku bawa, aku turun di lobbynya, mereka tutup pintu, dan mereka ninggalin aku. Jadi aku ditinggalin, di drop di hotelnya itu, dan abis itu aku akhirnya langsung ketemu sama salah satu coach dari I'm Gifted, dan dibilang gini, hai, selamat datang, kamu happy nggak di I'm Gifted? Dan aku, aduh, aku bener-bener terpaksa, aku ngeliatin dia melotot, sinis banget, tapi yaudah lah, udah terjadi juga. Dan aku, udah SMP kelas 3, udah lumayan dewasa lah ya, teenager, udah anak SMP, yang mau ke SMA. Jadi aku kayak, aduh yaudah deh, walaupun aku langsung buka handphone, aku nge-chat, apa, nge-chat mama sama papa, aku marah-marah lah di Whatsapp. Tapi, aku mau sharing kejadian-kejadian menarik di dalam campnya, boleh ya? Walaupun aku terpaksa, duduk di situ, mendengarkan trenernya yang ngomong. Aku ingat banget, ada Coach Riki waktu itu seru banget, main game. Sama ada, trainer dari Singapura juga, di Adamku, I'm Gifted Camp ini. Dan semakin aku dengerin, aku semakin merasa, seru dengan campnya ini. Banyak banget games-games, dalam pembelajaran kehidupan. Jadi, kita nggak diajarin kayak, sekolah, yang one way communication, tapi, aku suka bangetnya itu, I'm Gifted itu bisa ngajarinnya dengan game pak. Jadi, kita main game, terus abis dari gamenya itu, ada sesuatu yang dipelajarin. Dan, hal-hal yang dipelajarin itu, bener-bener nembak, ke hatinya aku. Maksudnya, kayak aku ngerasa, ih bener banget ya. Aku sharing ya, beberapa hal yang aku pelajarin, dari, I'm Gifted Camp ini, tahun 2013, yang akhirnya merubah hidup aku, sampai sekarang. Yang pertama, aku belajar, yang namanya belief system. Yang tadi Coach Riki bilang, bahwa, apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu, itu tergantung sama beliefnya kamu. Apakah beliefnya itu, kepercayaan yang negatif gitu. Misalnya, aku percaya aku gak bisa, aku percaya aku, B-O-D-O-H, aku percaya aku itu, gak, gak, gak bisa sukses, dan lain-lain. Atau, aku percaya sama diri sendiri, aku bilang, aku pasti bisa, and I wanna do it. Somehow, belief system itu, membantu kita, dan mengarahkan actionnya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memandang situasi negatif, menjadi positif. Di sini kita belajar, yang namanya, mengendalikan respon kita dalam hidup. Kalau misalnya kita gak bisa, tadi Coach Riki bilangnya, if I can't, then I must. Kalau kita gak bisa, kita harus gas deh ibaratnya. Lakuin aja deh. Nanti, respon dalam diri kita, harus kita bangun secara positif. Dan terakhir, aku belajar, dan aku ingat banget, ini yang bilang waktu itu, Mr. Adamku. Mr. Adamku bilang, pas lagi, sesinya goal setting, dia ngajarin gimana caranya, kita bisa, orang susah itu semuanya punya goal, kata dia. Dan Mr. Adamku bilang, yang aku gak akan pernah lupain, dia bilang gini, if others can do it, so can you. You need to participate 100%. Jadi artinya, kalau orang, semua orang itu bisa, kamu juga pasti bisa kok. Pertanyaannya, kamu mau gak memberikan, partisipasi 100% dalam hidup kamu. Dan aku percaya bahwa, dari situ aku mulai percaya bahwa, sukses itu untuk semua orang, yang mau. Menjadi hebat itu, untuk semua orang, yang mau, berpartisipasi 100%. Pertanyaannya, kita mau gak ambil langkah itu. Jadi mungkin sebelum, dari aku itu aja, tapi aku mau bilang, sama semua, mama, papa, parents yang lagi dengerin hardline, aku, jujur, aku bersyukur banget, tahun 2013, mama sama papa aku itu, maksa aku untuk masuk ke kamp ini, dan karena aku berubah, akhirnya mama papa juga, akhirnya daftarin, kakak aku, sama adek aku, dan, kakak aku sekarang juga, dia kuliah di Jerman, lagi ngambil S2, dapat biasiswa S1 nya, tahun 2015, dia berangkat ke Jerman, terus adek aku juga, kelahiran tahun 2000, sekarang, keterima sekolah pilot, dan dia lagi, living his dream, mimpi dan goals nya, dia sedang, dia capai, untuk menjadi seorang pilot, dia sekolah pilot di Filipina, aku jadi, mau bilang, karena sekeluarga aku ikut, dan, aku pernah bilang sih, bahwa ke coach Ricky, aku bilang, terima kasih, bahwa Adamku, dan aku berubah, itu benar-benar, mengubah hidupku, dan aku selalu bersyukur, aku selalu bersyukur, dengan kesempatan, yang dikasih sama mama papa, walaupun dipaksa, tahun 2013 itu, gitu Pak, Pak Josie. Luar biasa ya, testimoni dari novel ini ya, tadi saya tertarik, dengan satu diksi, living my dreams ya, itu sebenarnya, satu cita-cita, dari setiap orang ya, menghidupi sesuatu, yang kita impikan, dengan mengikuti program, I'm Gifted ini, maka itu, akan membuka peluang, yang selebar-lebarnya, bagi putra-putri kita, mereka akan, living his or her dreams, gitu kan, jadi mereka akan, menghidupi apa yang mereka, impikan selama ini, itu kebahagiaan, satu warisan, yang tidak bisa, terleh harganya, saya pikirnya. Coach Ricky, bagaimana tanggapannya nih, dengan apa yang sudah disampaikan oleh novel, banyak dimensi tadi oleh novel. Pertama, saya mau bilang, untuk novel, terima kasih ya novel, udah datang untuk waktunya, untuk kasih sedikit testimonial, mengenai I'm Gifted Camp-nya ini, kebetulan, kalau dari saya, novel ini perubahannya luar biasa, Pak Yose, luar biasa banget sih, dari, udah mulai dari, dia lebih caring, dan dia lebih aware, sama siblings, adik kakaknya, dan bahkan, kalau denger cerita-ceritanya novel, sekarang, dia juga bantu-bantu di rumah, dan juga bantu siblingsnya, yang di luar negeri, padahal, dia sendiri, apa ya, sekarang udah murai, ada usaha sendiri, dan kemarin baru buka, salah satu F&B ya, di Indonesia, dan sekarang lebih wise menurut saya ya, dan lebih kerennya lagi, novel itu, Pak Yose selalu balik lagi ke camp, karena dia dapet banyak, dan dia punya sukses story banyak, dan akhirnya dia balik lagi ke camp, untuk jadi coach, dan untuk ngasih tau sukses story ini, kepada anak-anaknya, yang lainnya, yang datang ke dalam camp-nya itu, karena menurut saya, apa ya, achievement sama sukses story itu, bisa, membuat orang lain termotivasi, untuk membuat, menjadi orang yang lebih baik lagi, di masa depan, oleh karena itu, saya mau bilang, terima kasih novel, untuk datang ke sini, saya terima kasih banyak, untuk waktu ini, untuk berbagi di sini ya, sama-sama coach Ricky, oke, nah ini Bu Raisa nih, ternyata dampaknya, dari program I'm Gifted ini, luar biasa dari Adamku ya, mungkin Bu Raisa, ada pesan nih, kepada orang tua nih, gimana nih, supaya juga mengikutkan, anak-anaknya ya, ya, jadi memang benar sih, dari apa yang tadi, menjadi sharingnya novel, bahwa, mungkin untuk mengikutkan, anak-anak ke dalam, program seperti ini, itu tidak mudah, butuh pengorbanan, pastinya dari orang tua, butuh juga, ya apapun lah, dengan segala macam cara, mungkin untuk ngobrol, dengan anaknya, butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan mungkin, biaya, dan segala macamnya, tapi kita percaya, pasti apapun, yang kita investasikan, kepada anak-anak kita ini, itu akan membuahkan hasil, kita percaya, bahwa memang betul, apa yang ditangkap, oleh setiap anak, pasti berbeda, tapi apa yang kita investasikan, dengan sepenuh hati, itu pasti akan menumbuhkan, hasil yang baik, suatu saat ini, nanti, dan, kita akan ada, seminar keluarga, jadi sebenarnya, seminar keluarga ini, seminar perkenalan, program, I'm Gifted Camp, untuk orang tua, dan anak-anak, usia 9, sampai 19 tahun, Sabtu, tanggal, 12 November, 2022, hanya 2 jam saja, dari jam 2, sampai jam 4, dan kalau Sabtu, mungkin kita biasanya, memilih untuk, hangout, ke mall, tapi, ayo yuk, kita investasikan, waktu, 2 jam ini, untuk, anak-anak kita, untuk keluarga kita, bertempat di Hotel Ozone, Ruang Nimbus, 1 dan 2, di Pantai Indah Kapuk, daftarnya, gampang, tinggal, catat saja, nomor teleponnya, bisa SMS atau Whatsapp, ke 0877-8852, 0752, saya ulangi lagi, 0877-8852, 0752, formatnya, hardline, spasi nama orang tua, spasi jumlah yang akan datang, dan kita perlu untuk, daftar secepatnya, karena apa? Karena tempatnya terbatas, itu saja sih dari saya, semoga benar-benar hari ini, para hardliners, para parents, orang tua yang berjuang, bersama-sama dengan kita, hari ini, bisa dapat banyak berkat, dan belajar banyak juga, dari Coach Riki. Baik, terima kasih, Ibu Raisa Bianda, ini ya, satu, endorse juga ya, bagi para parents, untuk, ayo, sekarang sudah saatnya, kita membawa putra-putri kita, dengan program yang terbaik, jadi Adamku, I'm gifted. Nah, Coach Riki mungkin punya, closing statement nih, dengan, para parents, yang sedang mendengarkan kita nih. Oke, so parents, yang semuanya, udah dengerin, dari awal sampai sekarang, dari timnya, Jemmy, dan Adamku Learning, Technology Group, kami mau bilang terima kasih, kalau saya recap semuanya, dengan, garis tin lain, tadi, ada yang, ada yang mengkatakan, bahwa dalam satu formula, belief adalah penting, di dalam anak-anak kita, zaman sekarang, yang namanya, keyakinan diri sendiri, itu penting banget, untuk mereka mempunyai, yang namanya, confident level, untuk ke depannya, di antara mereka kerja, atau ketemu teman yang lain, atau ketemu kolega, di dalam kantor, yang namanya confident, itu penting banget. Kedua, kalau dia udah yakin, dengan dirinya dia, udah pasti dia akan melangkah maju, dia akan melangkah melompat maju, dan disitulah saya sebutnya action, langkah yang kedua, kenapa saya bilang action itu penting, karena ada julukan bilang, if I just wish, saya mau jadi sesuatu, barely, it's just keinginan aja, tapi tidak ada actionnya, dan tidak ada, istilahnya tidak ada lompatannya, dan kita harus memang lompat, hidup ini, harus lompat selalu ke depan, dan kita harus usaha, dan ketiga, muncullah yang namanya potensi, menurut saya, di dalam proses lompatannya itu, selalu ada potensialnya, dan potensialnya itu penting banget, kadang-kadang kita sendiri gak tau, anaknya sendiri gak tau potensialnya itu apa, tapi dalam prosesnya ini, mereka akan mencari, dan mereka akan aware, dalam prosesnya itu, di dalam prosesnya itu, potensialnya mereka jago di bagian mana, apakah satunya jago di komputer, apakah satunya jago nyanyi, atau yang satunya jago main instrumen, dan itu menurut saya potensialnya keluar disitu, baru kalau kita udah, yakin dengan diri sendiri, kita melompat, untuk maju, dan terakhir, kalau kita udah tau potensialnya, udah pasti ada hasilnya di terakhir, dan for parents, untuk terakhirnya, I just want to say, orang tua yang ada disini, sekarang waktunya kita udah selesai, kenapa saya bilang udah selesai, karena yang namanya teriak-teriak, marah-marah, itu udah gak relevan lagi sekarang, tugasnya orang tua sekarang adalah, untuk memasukkan nilai, kepada anak-anaknya kita, untuk masa depannya mereka, kemarin saya baca satu majalah, ada tulisannya, warisan terbaik, adalah uang yang kita kasih, ke anak-anak kita, menurut saya, saya ada yang gak setuju, di dalam kalimatnya itu, karena menurut saya, warisan yang terbaik itu, gak hanya mengenai uang, warisan yang terbaik itu, adalah nilai-nilai dari family, dari orang tua, kalau kita bisa menurunkan nilai positif ini, ke dalam anak-anaknya, itu menurut saya warisan yang terbaik, karena menurut saya, memang uang itu penting, tapi kedepannya, habis 5 tahun akan habis, habis 10 tahun ini juga bisa habis, tapi yang tidak akan hilang, di anak-anaknya kita, untuk masa depannya mereka, adalah prinsip dan nilai, yang kita tanamkan di dalam mereka, dan oleh karena itu itu penting, dan yang terakhir adalah opportunity, mereka dikasih opportunity, untuk belajar semuanya ini, that's why timnya JME, Jalan Maju Academy, sama I'm Gifted So Are You, di dalam sini, mau kasih tau teman-teman, teman-teman yang ada di sini, dan orang tua yang ada di sini adalah, kasih lah anak-anaknya opportunity, supaya mereka bisa grow, di dalam majalahnya itu, terakhir dari saya adalah, di dalam majalahnya itu, ada tulisan kayak gini, kapan, waktu yang tepat, untuk kita nanam sesuatu, dan keren banget, di bawahnya tulisannya gini, 20 tahun yang lalu, adalah waktu yang tepat, untuk kita menanamkan sesuatu, dan menurut saya, saya setuju dengan itu, kenapa? karena kalau saya tanam 20 tahun yang lalu, hasilnya udah keliatan sekarang, dan oleh karena itu, tanggal yang kedua, yang bagus untuk nanamkan sesuatu, adalah kapan? bukan besok, bukan lusa, sekarang, di tanggal 12 Novembernya itu teman-teman, untuk parents yang semuanya di sini, mami dan daddy, yuk kita kasih opportunity, dan kita tanamkan sesuatu ke dalam anaknya kita, supaya mereka bisa dapat kesempatan untuk belajar, untuk hidupnya mereka di masa depan, karena satu hari, semuanya di sini akan bilang goodbye, betul ya Pak Yosea, satu hari, kita akan say goodbye dengan sesama, satu hari, mereka akan hidup sendiri di masa depan, pertanyaan saya, mereka siap gak, untuk hidup, dengan nilai-nilai yang positifnya itu, oleh karena itu, itu terakhir dari saya, and remember, di dalam hidup ini, yang dihitung adalah, bukan seberapa kali kita jatuh, tapi seberapa kali kita bangkit lagi, yuk kita kasih opportunity ke dalam, anak-anak kita untuk masa depannya mereka, terima kasih Pak Yosea, terima kasih hardliner semua yang ada di sini, oke terima kasih Kotriki, Ibu Raisa dan juga Noval, sudah berbagi informasi untuk parents, pendengar kita, dan kiranya ini benar-benar menggerakkan kita ya, sebagai orang tua untuk, memberikan suatu jalan yang cerah, bagi putra-putri kita, suatu kesempatan, seperti hanya orang tua Noval tadi, memberikan kesempatan, walaupun mungkin tadi merasa terpaksa, tapi akhirnya at the end, Noval merasa bersyukur, untuk apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya, nah bayangkan, bila nilai-nilai seperti ini, prinsip-prinsip seperti ini, bisa diterapkan oleh putra-putri kita, sejak kecil, maka masa depan, yang penuh prestasi, dan kesuksesan akan diraihnya, inginan Anda memiliki rasa percaya diri, dan juga motif dalam dirinya, karena itu hadiri seminar, bersama trainer, dari Adam Kuhl Learning Technologies Group, dan juga, dalam seminar, I'm Gifted, yang akan mengembangkan potensi, anak-anak Anda, mereka akan belajar teknik belajar, yang dapat membantu, mendapatkan nilai A di sekolah, bisa berkomunikasi, dengan anak, sehingga dapat saling mengerti, akhir kata, choices have consequences, pilihan Anda hari ini, mungkin dapat mengubah, dan mentransformasi hidup anak Anda, menuju masa depan yang lebih cerah, jadi segera boking tempat Anda, karena seminar ini hanya terbatas, untuk 30 keluarga saja, seminar cocok bagi anak usia, 9 sampai 19 tahun, ya pada hari Sabtu, 12 November 2022, jam 2 sampai jam sore, waktu Indonesia Bagian Barat, tempatnya di Hotel Oston, Ruang Nimbus 1 dan 2, di Pantai Indah Kapok, Jalan Pantai Utara Indah 3, tempatnya di depan rumah sakit PIK, segera SMS atau WhatsApp, ke 0877-8852-0752, 0877-8852-0752, dengan format hardline, sepasi nama orang tua, sepasi jumlah yang akan datang. Saya Joseph Amit Undur, terima kasih, keep on growing, never give up.